Saya Dr. Sindiawati Pujedi, spesialis Gizi Klinik. Sering kita bingung, bagaimana sih memilih makanan yang tepat pada waktu berpuasa supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan kita tidak lemas. Nah tentu saja pada waktu sahur, kita perlu memilih makan-makanan yang karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu bikin kita kenyang lebih lama. Misalnya nasi merah, roti gandum, hafermuth, didukung dengan sumber protein yang bagus, yang rendah lemak. Misalnya ayam dada buang kulit, kemudian ada ikan, ada daging sapi has dalam, telur, itu juga mudah kita dapatkan. Tahu, tempe, kacang-kacangan didukung dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Jangan lupa, air putihnya ya, 8 gelas per hari itu kebutuhan kita. Padahal waktu berbuka, nah yang manis-manisnya jangan banyak, kita perlu lanjutkan dengan makanan utama. Nah, sumber karbohidratnya juga tidak perlu banyak-banyak, didukung dengan protein yang kita butuhkan dari ayam, ikan, sayur, dan buah-buahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.